Ya pemerintah PDI Perjuangan, sepertinya tidak menghendaki rencana pertemuan Prabowo dengan Megawati dan ini dimaknai sebagai keputusan PDI Perjuangan ingin masuk ke pemerintahan mendatang. Politisi PDI Perjuangan Ahmad Basara menyebut tidak pernah ada masalah jika Prabowo dan Megawati akan bertemu. Hingga memasuki lebaran hari kedua, belum ada tanda-tanda presiden terpilih Prabowo Subianto akan soan ke kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Yang ada justru pertemuan Ketua TKN Prabowo Gibran Rosan Pruslani dengan Megawati dan putrinya Puan Maharani. Mantan duta besar untuk Amerika Serikat itu dalam sehari bahkan sampai dua kali menyambangi kediaman Megah. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengungkapkan, Rosan tak membawa pesan khusus dari Prabowo untuk Megawati. Tidak ada, jadi ini murni silaturahim dalam rangka Itul Fitri, saling maaf-memaafkan dan tidak ada hal-hal yang terkait dengan politik kekuasaan. Tapi politik itu sebagai kehidupan, itu dibahas. Ada jemuan khususnya nggak mas buat Pak Rosan tadi dari Ibu Megah gitu? Ya semua sama, terakhir Ibu nawarin kalau mau minum kopi, teh, akhirnya Mas Rosan lebih memilih teh. Ada Mbak Puan juga, dan juga Pak Arifintasrif, ya Menteri SDM. Belum bertemunya Prabowo dan Megah sesungguhnya bukanlah masalah. Politisi PD Perjuangan Ahmad Basara menyebut Prabowo dan Megawati memiliki kontak batin. Kalau kita harus mengatakan, diperlukan rekonsiliasi antara Ibu Megah dan Pak Robo. Tetapi satu hal yang perlu kita ingat bahwa undang-undang pemilu kita mengatur bahwa tahapan pemilu presiden itu masih belum selesai. Masih ada tahapan sekitar PHPU di pangkapan konstitusi. Nah, dalam konteks itu, saya kira kita harus bedakan mana konteks pribadi yang hubungan Bu Megah dengan Pak Robo masih sangat baik dikasih saat ini, dan mana konteks bernegara. Namun pihak Gerindra mengaku sudah menjalin komunikasi untuk mewujudkan pertemuan tersebut. Namun belum ada kepastian kapan waktu mereka bertemu. Kita sedang komunikasikan memang dalam silaturahmi Idul Fitri. Ini komunikasi sama anak bangsa sebagai orang timur itu adalah biasa. Oleh karena itu, komunikasi sedang dijalankan antara kedua belah pihak. Nanti kita, pasti media akan mendengar dan kemudian akan dikabari kalau memang sudah waktunya demikian. Rencana pertemuan presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri sudah berembus sejak sepekan terakhir. PD Perjuangan sebelumnya mengaku masih ingin fokus pada sidang sengketa hasil bepres yang masih berproses di Mahkamah Konstitusi. Tim Liputan, Metro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!